Intro Selamat datang di channel Football Reduction Di video kali ini kita akan membahas versi Bandung yang belum terkalahkan di delapan pertandingan Di akhir putaran pertama BRI Liga 1 2022-2023 Versi Bandung berhasil mencetak rekor 8 lagaan beaten alias tanpa mengalami kekalahan Di laga terakhirnya di putaran pertama Versi Bandung hampir gagal melanjutkan tren unbeaten Di laga terakhirnya melawan versi Cabo 1973 Pangeran Biru sangat kesulitan mencetak gol ke gawang Laskar Pajajaran Hingga tambahan waktu di babak kedua Luis Milo selaku arsitek versi Bandung harus mengeluarkan semua strategi yang ia punya agar tidak mengalami kekalahan Akhirnya di menit-menit akhir menjelang babak kedua selesai Dei Sukesato berhasil mencetak gol penyama saat memanfaatkan kemelut di depan mulut gawang versi Cabo 1973 Di pertandingan ini Persib menghujani lini pertahanan versi Cabo dengan banyak peluang Namun pertahanan super ketat dari tim lawan bisa meredam peluang-peluang Persib tersebut Di pertandingan sebelumnya Persib juga cukup kesulitan untuk mencetak gol melawan Persita Namun dengan pola yang sama melalui bola mati Persib mendapatkan gol bunuh diri dari back Persita Dengan kondisi Persib saat ini yang mengalami badai cedera serta beberapa pemain terkena akumulasi kartu kuning Menyebabkan Persib tidak bermain dengan pemain inti Luis Milo mengakui bahwa jadwal padat dan hanya dua hari untuk persiapan kepertandingan selanjutnya Menjadikan Persib kewalahan Salah satunya adalah fisik Maka dari itu Luis Milo selalu bersiasat dengan pola permainan yang cenderung menunggu dengan tempo yang tidak terlalu cepat Mengandalkan serangan balik yang efektif dan beberapa kali menghasilkan comeback adalah kejeniusan Luis Milo Pada akhirnya Persib tidak terkalahkan dan tetap terus melanjutkan tren unbeaten mereka hingga putaran pertama Liga 1 usai Tapi perjalanan itu dimulai dari sini Sejak Luis Milo mengambil alih nahkoda Persib dari Robert Albert Ia sudah menyulap maung Bandung menjadi tim pesaing di papan atas Terbukti Persib di awal-awal besi menjadi tim penghuni papan tengah ke bawah Kini Persib menuduki peringkat kelima di akhir putaran pertama BRI Liga 1 2022-2023 Persib telah melalui berbagai cobaan Mulai dari menyentuh zona degradasi, tuntutan yang keras hingga badai cedera yang dialami beberapa pemain inti Victor Rigbonevo, Nick Quivers, Hen Hen Herdiana, Teja Vakualam, dan Ciro Alves harus absen di awal Liga Pada awal kompetisi Liga 1 2022, Persib terseok-seok di bawah kepemimpinan Robert Albert Tim maung Bandung terus mengalami kekalahan demi kekalahan Salah satu hal yang menjadi catatannya saat itu adalah pola permainan yang tidak terlihat dari Persib Tak hanya itu, penempatan pemain pun terlihat tidak tepat Dan seringkali suplai-suplai bola antar lini tidak terkoordinasi dengan baik Hasil tersebut membuat Boboto meradang dan menginvasi kantor PT Persib Bandung bermartabat Peresahan ribuan Boboto akhirnya membuahkan hasil Robert Rene Albert mundur dari kursi ke pelatihan Persib Bandung Kedatangan pelatih Luis Mila rupanya menjadi keberuntungan tersendiri bagi Persib Luis Mila mampu mengubah suasana dan pola pelatihan Persib Bandung dengan baik Strategi pertandingan pun sudah mulai terlihat saat Luis Mila memegang Persib untuk pertama kalinya Alhasil, delapan pertandingan yang diarsiteki Luis Mila, Persib tak terkalahkan Dan hal ini tentu menjadi prestasi yang luar biasa Sosok kepemimpinan dan pengalaman Luis Mila lah yang membuat Persib berada di posisi saat ini Luis Mila selalu memutar otaknya bagaimana strategi yang diberikan kepada para pemain di setiap pertandingannya Kecerdikan dan kecerdasannya mengatur strategi sangat terlihat dari seorang Luis Mila Hal itu terbukti dengan berbagai masalah yang menempa Persib Seperti beberapa pemain dipanggil timnas Cara menutup atau mengganti pemain yang tidak ada Karena beberapa pemain Persib yang cedera atau akumulasi kartu Tapi semua bisa diracik dengan sangat baik Di bawah asuhan Luis Mila, Persib selalu tampil apik Selalu ada tiga pemain dalam permainan yang menguasai bola Memancing lawan ke area pertahanan Persib dan mendistribusikan bola ke lini depan dengan cepat Membuat area flank overload ketika menyerang dan hal ini terlihat efektif di dalam lapangan Tugas baru Hen-Hen Herdiana dijalankan dengan baik Dan ketika bertahan Persib terlihat sangat rapat di antar lininya Mengubah pola permainan Persib menjadi tiga back adalah pertaruhan yang luar biasa dari Luis Mila Desuke Sato yang awal penampilannya menjadi perbincangan karena permainannya yang kurang impresif Kini diubah menjadi pertarung yang luar biasa Meskipun begitu, Persib harus membenahi beberapa hal menjelang putaran kedua Liga 1 2022-2023 Memasuki putaran kedua, Persib harus betul-betul membenahi diri seperti mengevaluasi lini demi lini Bahkan sepertinya Persib perlu menambah pemain baru yang berkualitas Karena masih banyak posisi yang perlu diisi pasca beberapa pemain absen di pertandingan Selain itu, Luis Mila pun perlu menjadikan peningkatan fisik pemain menjadi skala prioritas Dan hal itu perlu diperhatikan betul oleh pelatih Luis Mila di putaran kedua Dan apa rahasianya Persib tidak terkalahkan sampai saat ini? Hasil impresif ini tentunya tak lepas dari kejeniusan Luis Mila Dalam meracih taktik dan mental anak asuhnya Dalam beberapa pertandingan sebelumnya, Persib bahkan sempat tertinggal lebih dulu dari lawan-lawannya di babak pertama Namun perubahan strategi yang dilakukan Luis Mila di babak kedua Mampu membalikan keadaan sekaligus mencatatkan rentetan kemenangan untuk Persib Berdasarkan catatan, Persib pernah tertinggal lebih dulu 1-0 ketika menghadapi arema FC Namun gol Beckham Putra dan David De Silva mampu membalikan keadaan menjadi 2-1 untuk kemenangan Persib Bandung Selanjutnya, comeback Persib terjadi di pertandingan kontra Persibaya Surabaya Ong Bandung kemasukan lebih dulu oleh gol Leo Lelis Namun di babak kedua, Persib membalikan keadaan lewat gol Ciro Alves dan David De Silva Dan terakhir, Persib memenangi laga kontra Persib Solo dengan skor akhir 2-1 Setelah sebelumnya tertinggal 1-0 lewat gol Irfan Bahdim Dua kesalahan pemain Persib Solo menjadi hukuman bagi mereka setelah Persib membalikan keadaan Lewat gol Ciro Alves dan Ezra Walian di waktu tambahan Setelah dimulainya kembali Liga 1, Persib menorehkan catatan di bawah ini Di sisi lain, Pangeran Biru juga masih menyisakan satu laga tunda melawan rivalnya Persija Jakarta yang sempat tertunda pada 2 Oktober 2022 lalu Lantaran terjadi insiden tragedi kanjuruhan Bagaimana menurut Boboto Persib di putaran pertama? Dan siapa pemain yang harus bergabung ke Persib di putaran kedua? Tulis di kolom komen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!